Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan mbak sis Nah kebetulan ini saya lagi berteduh di bawah pohon kersen Saya sudah pernah mengulas tentang manfaat pohon kersen untuk menetralkan gula darah Pada kesempatan ini karena saya melihat di pohon kersen ini banyak sekali Pohon benalu yang tumbuh subur menempel di batang-batang dan ranting pohon kersen ini Nah tau gak mas bro dan mbak sis bahwasannya Gak cuma hanya pohon kersen ini saja yang bisa kita manfaatin Ternyata benalu yang ada di pohon kersen ini pun Salah satu herbal yang sangat kuat yang bisa kita jadikan sebagai herbal atau obat alternatif Untuk mengatasi berbagai macam penyakit yang kita derita Nah salah satunya adalah untuk asam murat Sebagai antiseptik melindungi jantung mengobati kram perut Melawan kanker dan ini nih yang akan saya ulas khusus Yaitu untuk membantu meringankan gejala stroke Ataupun orang yang sudah terkena penyakit stroke Mati sebelah Banyak orang yang menganggap sepele pohon ini Karena pohonnya yang mudah ditemukan Terlebih dia mudah hidup di batang-batang yang lembab Certa tumbuh subur Tanaman benalu ini termasuk salah satu tumbuhan yang sangat merugikan Terhadap pohon yang ditumpanginya Karena ia masuk ke dalam golongan parasit Yaitu dia menghisap sari-sari makanan yang ditumpanginya Jenis tanaman benalu juga banyak sekali ragamnya Tergantung dari jenis pohon inangnya juga Daun dan batang benalu ini mengandung pelapanoid Seperti kalkones, pelapanones, seglicoplaponols Dan pelapan 3 OLS Dalam ilmu parmasi Pelapanoid dikenal sebagai anti-implamasi senyawa Antioksidan yang sangat kuat untuk peredah nyeri atau analgesik Sebagai antipirus Mencegah keracunan dan kelebihan lemak Juga bagus untuk merangsang sistem kekebalan tubuh manusia Cara membuatnya pun sangat mudah sekali Pertama kita ambil dahulu pohon atau daun benalu Beserta ranting-rantingnya yang masih segar Kita jemur satu harian hingga terlihat layu Baru setelah itu kita rebus dengan menggunakan 3 gelas air Kita tunggu sampai mendidih hingga tersisa 2 gelas Baru kemudian setelah itu kita angkat dan kita masukkan ke dalam gelas yang baru Nah yang satunya lagi nanti mas bro dan mbak sis itu minum sore harinya Jadi satu gelasnya pagi Satu gelasnya lagi sore harinya Tidak boleh masuk ke dalam kulkas atau tidak boleh didinginkan Jadi dia harus sifatnya netral Kalau dia dingin, dingin Bukan karena di freezer Rutinlah mengkonsumsi teh dari benalu kersen ini setiap hari Sampai penyakit struk yang anda derita Bisa perlahan-lahan kembali dengan normal Berapa lama tidak ada patokan khusus Karena setiap individu punya metabolisme tubuh yang berbeda-beda Ada yang cepat mungkin bisa jadi ada yang lambat juga Tapi tidak ada salahnya semuanya dicoba Saran saya ketika sudah mengkonsumsinya di atas 2 minggu Rutin tanpa terputus 1 hari pun Ketika ada perubahannya silahkan aja dilanjutkan Namun bagi mas bro dan mbak sis yang tidak menemukan perubahan kesembuhan Walaupun hanya sedikit setelah mengkonsumsinya Saran saya di stop aja Karena bisa jadi herbal ini tidak cocok terhadap metabolisme dalam diri anda Dan memang kita tahu sendiri Kita sebagai manusia hanya sifatnya berusaha semaksimal mungkin Dan bersabar serta banyak berdoa Namun Allah jualah yang menyembuhkan segala macam penyakit Sebaik apapun obat dan herbal yang kita konsumsi Tanpa mendapatkan ridho dari Allah atas kesembuhan penyakit tersebut Ini saya tidak akan mempan apapun obatnya Demikian ulasannya Semoga mas bro dan mbak sis Menambah bertambah lagi wawasan Tentang benalu yang ada di pohon kersen ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat